assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali di channel saya Aska konten untuk kali ini konten akan membagikan tutorial Bagaimana caranya mengecek Mika TV apakah dapat PLN bersubsidi atau tidak ya aja ke langkah-langkahnya namun sebelumnya bagi kalian yang masih belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar kedepannya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kalian semua khususnya dalam bidang tutorial ya oke kita langsung masuk ke Google Chrome ya untuk mengeceknya kita langsung masuk seperti ini setelah itu kita langsung ketikan alamat web resmi PLN ya dengan cara klik PLN setelah itu kita langsung klik enter ya kita klik enter Nah setelah itu kita langsung masuk ke pelayanan pelanggan ya Nah setelah masuk seperti ini ya silahkan kalian bisa langsung klik yang pasang baru atau bisa disini ya bisa dipomohonan ini juga ada pasang baru atau disini langsung ya coba langsung klik yang pasang baru kita tunggu seperti ini nah ini kita ke bawah nah kita baca ini ketentuan dan persyaratan ada di sini kita semua ya tapi saya langsung langsung menuju ke paling bawah disini nah disini ada bacaan setuju dan setuju silahkan kalian langsung klik yang setuju akan muncul notifikasi seperti ini informasi dunia kita langsung kita langsung klik yang oke nah ini kita isi ya mulai dari atas sini ini ya namanya sesuaikan dengan yang dikati dulu disini pilih yang Jawa Timur korensinya kabupatennya pilih bangkalan jamatan berkelurahan sini saya pilih Lerba ya sesuai KTP alamat ini ada di dosunnya ini S-S-S-N rogang ini kita isi nol saja yang penting diisi dulu ini ya dengan nomornya kita isi nol-nol saja dulu nomor HP nya ini harus sengkap ya penting nomornya lengkap satu kemudian emailnya dulu ya kemudian nick nick KTP nya silahkan ini diisi sesuai dengan yang ada di nick KTP nah kalau sudah terisi silahkan NPWP nya juga kalian isi akan digitnya 12345678910 12345 nah ini oke oke kalau sudah diisi seperti ini silahkan kita langsung ke tarif daya baru ini kita pilih yang pasca bayar kemudian nah ini diperuntukkan untuk apa ini kita pilih yang rumah tangga saja ya karena ini memang digunakan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan untuk keperluannya kita pilih ini ya ini meskipun tidak pilih sebenarnya nggak apa-apa di rumah saya pilih yang rumah pribadi setelah itu kita langsung cek yang daya-daya ini kita pilih yang 900 ya karena ini hanya untuk rumah tangga kita biasanya yang ada subsidi nya itu 450-900 rr R1 ya kalau R1M itu sudah bukan subsidi sekarang kita cek di sini nah ini nanti akan muncul apakah kt nick KTP ini dapat subsidi atau tidak nanti akan muncul ya kita coba coba klik di sini nah ini ada notifikasi ini nick anda telah terdaftar sebagai penerima subsidi listrik dan belum terdata pada itu ilman akun ini artinya apa namanya nah ini KTP ini sudah terdaftar sebagai penerima subsidi namun ini masih belum pasang PLN atas nama ini makanya kalau misalkan nanti mau pasang baru mendaftar menggunakan nick ini dengan nama ini maka akan dilayani dengan tarif rumah tangga 450 atau 900 ya bersubsidi ya mungkin ini tutorial kali ini dari saya ya dari SK konten mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian saya akhiri semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh